Terminal Induk Kilometer 6 Banjarmasin Kamis Siang mulai ramai didatangi warga yang hendak mudik lebaran yang menunggu jadwal keberangkatan, baik di dalam provinsi ataupun di luar provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini pun diprediksi pengelola bus antar kota antar provinsi akan terus bertambah dengan dibolehkannya mudik tahun ini, setelah dua tahun terakhir tidak diperbolehkan mudik. Meski demikian, satu di antara pengelola bus mengaku dalam setiap harinya hanya memperangkatkan 3 unit dalam sehari dengan bangku yang disediakan sebanyak 40 penumpang per unit. Sebelum lebaran, kondisinya sudah lumayan ramai dari 2-3 hari yang lalu. Ada lonjakan sedikit, ya sekitar 10-20 persen dari sebelum hamil lima. Dan ini, kondisi ini agak lumayan daripada tahun-tahun yang lalu. Waktu keadaan, waktu masih dalam keadaan-keadaan pandemi. Meski calon penumpang terus berdatangan, namun suasananya masih jauh berbeda sebelum munculnya pandemi yang mampu mengoperasikan sebanyak 8 unit bus perharinya. Meski demikian, pengelola bus mengaku akan terjadi lonjakan penumpang pada dua hari setelah lebaran menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Arpawi Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.